Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berhenti lagi dengan channel saya Pada kesempatan siang hari ini kita mau remajakan terung Supaya terung tumbuh subur kembali dan berbuah banyak Siapa sih yang tidak mengenal terung? Terung merupakan salah satu jenis sayuran yang dikenal ibu rumah tangga Terung salah satu bahan masakan yang bisa dipadu dengan sambal Sehingga menjadi menu sambal terung Nah pada kesempatan siang hari ini Kita mau meremajakan terung yang sudah lama kita tanam Atau bisa kita bilang terung hampir mati Dan kita remajakan kembali supaya tumbuh subur lagi dan berbuah banyak kembali Nah inilah terung yang kita mau remajakan ya Ini terungnya sudah lama kita tanam sekitar 9 bulan yang lalu Dan sudah lama kita menikmati hasilnya Nah sampai sekarang batangnya ini sudah mau mati ya Karena batangnya sudah tua Daunnya aja tinggal sedikit dan tidak ada buahnya lagi Nah bagaimana sih secara peremajaannya Supaya nanti terung kita tumbuh subur lagi dan berbuah banyak Tanpa kita mematikan batangnya ya Biasanya terung kalau sudah tua batangnya Langsung ditebang ya Dan ditanam kembali Diolah tanah dan ditanam kembali Nah pada hari ini kita Tidak menanam lagi terung Dan terung yang ini kita remajakan Supaya nanti berbuah banyak kembali Nah bagaimana sih ya Yang pertama kita harus memotong batangnya Dan kita gunting batangnya ya Lebih kurang 60 sampai 80 cm dari tanah Nah ini kita sudah ada gunting ya Kita potong Kita potong semua cabang-cabangnya Dan kita sisakan Sedikit Kira-kira 70 atau 80 cm dari tanah Kita potong semua Nah seperti ini ya Kita sisakan seperti ini Semua sudah kita potong ya Semua Kita sisakan batangnya Seperti ini Nah seperti ini Kita potong semua cabang-cabangnya Dan kita sisakan Nah ini sudah mulai tumbuh tunasnya Dan selanjutnya Kita pupuk menggunakan pupuk organik Kita menggunakan pupuk organik Atau pupuk kandang ya Kompos bisa juga Dan Dikocor Menggunakan MPK 1616 Kita berikan pupuk kandang Di Pangkal tanaman ya Lebih kurang 50 cm atau 40 cm dari Batangnya Dan Pupuk kandang kita benamkan Lebih kurang Satu kilo satu batang tanaman terung Tapi kita tidak menggunakan pupuk kandang Kita menggunakan pupuk cair Buatan kita sendiri ya Dan kita campur dengan MPK 1616 Kita campur dengan MPK 1616 Apabila kawan-kawan tidak Menggunakan pupuk cair Kawan bisa memakai pupuk kandang Atau pupuk kompos Dan dibenamkan Di pangkal tanaman Lebih kurang 40 cm dari pangkal tanaman Oke Kita lanjut Pada tahap pemupukannya Setelah kita Potong cabangnya tadi Dan selanjutnya Kita mau Pupuk ya Menggunakan Pupuk cair Dan MPK 1616 Dengan cara pengocoran Kita sudah menyediakan Air lebih kurang 20 liter ya Satu timba ini 20 liter Dan selanjutnya Kita buat MPK 1616 MPK 1616 Pak Tani ya Sebanyak Lebih kurang 7 sendok 7 sendok Dalam Satu timba air ini Jadi kita Tidak membawa sendok Jadi kita kira-kira saja ya Sekitar 7 sendok makan ya Oke Tidak sampai Satu on ya Nah ini Sekitar 7 sendok makan ya Ini MPK 1616 Pak Tani Kita larutkan Dalam air Dan selanjutnya Kita membuat Pupuk Organik ya Ini Pupuk cair organik Yang kita Olah sendiri Dari Urin kambing Kita buka Kita buat Lebih kurang Setengah liter ya Lebih kurang Setengah liter Oke ini ya Ini lebih kurang Setengah liter Kita aduk Sampai rata Kita aduk ya Supaya Larut Kita larut Oke setelah larut Langsung kita siram ya Nah ini Air sebanyak ini Untuk Satu batang Tanaman turung ya Kita siram Langsung dipangkal Tidak masalah ya Nah kita siram Seperti ini Kita siram lagi Kita siram Langsung dipangkal Tidak masalah Oke kita siram lagi Sampai seterusnya ya Nah Setelah Nanti Dikocor Dengan menggunakan Pupuk organik Dan MPK 1616 Nanti perlu Disomprot Menggunakan Zat pengatur tumbuh Supaya Tunasnya cepat keluar ya Kita somprot Menggunakan Zat pengatur tumbuh Baik atonik Atau harmonik Ataupun dakamon Gak masalah ya Dan kita tambah Dengan Insektisida Untuk Membasmihama Jadi kita Menyomprot Menggunakan Zat pengatur tumbuh Dan insektisida Dan apabila Kita tambah Perekat Lebih Bagus ya Kalau kita tambah Perekat Lebih bagus Dan selanjutnya Nanti Setelah Umur 2 minggu Kita Menggunakan Pupuk susulan Menggunakan MPK 15 Lamas MPK 15 15 ya Ataupun MPK poska Kita Menggunakan Lebih kurang 30 Atau 40 gram Per batang Jadi Cara Pemupukannya Kita Tugal Lebih kurang 30 Seti Dari Pangkalnya Nah Kita lihat Yang Sudah 6 minggu Kita Potong Cabangnya Nah Ini Sudah 3 minggu Yang lalu Kita potong Cabangnya Dan kita Popok Alhamdulillah Sudah Mengeluarkan Buah Ini Ternyata Turungnya Subur Ini Setelah Kita potong Pucuk 6 minggu Setelah Kita potong Pucuk Alhamdulillah Turung kita Sudah mulai Berbuah Nah ini Contohnya Ini buahnya Sudah mulai Berbuah Nah ini Ini buahnya Nah ini lagi Ini Turung ini Paling laris Di pasaran ya Kalau daerah Kami sini Paling laris Buahnya Yang enak ya Dan buahnya Yang cukup banyak Nah Begitulah Cara Perembajaan Turung Bagi kawan-kawan Nanti Kalau ada Turung yang Sudah Terlanjur Tua batangnya Jangan dimatikan ya Jangan dipotong Ya lebih baik Diremajakan kembali Seperti itu Supaya nanti Batangnya Tumbuh subur Kembali Dan Menghasilkan Buah yang banyak Nah ini Contohnya lagi ya Ini semua Turungnya dulu Hampir mati Dan kita Remajakan kembali Nah ini Batangnya ya Nah ini Pangkalnya Ini kita potong Lebih kurang Sepuluh senti lagi Dari tanah Kita potong Nah ini Sudah tumbuh tunasnya Alhamdulillah Tunasnya subur Itu juga Seperti itu Nah ini Alhamdulillah Sudah mengeluarkan buah Ini Setelah Enam minggu Kita potong pucuk Dan kita pupuk Selanjutnya Kita juga Menyumprod Dengan insektisida Dan menggunakan Zat pengatur tumbuh Oke Demikian dulu Video kita Kali ini Semoga Video kita ini Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih